Buku ke-1. Kisah Sirase Terbang Jilid 6. Harus diketahui bahwa dalam pertandingan itu, sama sekali ia tidak memandang sebelah metu kepada lawannya. Setiap gerakannya dan setiap pukulannya adalah untuk diperlihatkan kepada Tiopo Ansan, seorang ahli yang mempunyai nama sangat besar. Maka itu saban gerakannya dilakukan dengan hati-hati, agar sesuai dengan derajat seorang ahli silat ternama. Dengan adanya pikiran begitu, tujuan dari pukul-pukulannya adalah untuk memperlihatkan keindahan dan kesempurnaan dan bukan untuk membinasakan musuh. Dari sebab dapat, tak dapat ia merubuhkan Oui dalam tempo cepat. Di lain pihak, Siang Po Chin yang mengawasi pertempuran itu, jadi merasa gusar. Ia melihat paman gurunya hanya mempergunakan pukulan-pukulan Pak Kua Chiang yang paling cetek dan ia segera menarik kesimpulan bahwa, karena takut terhadap Tiopo Ansan, Seng Su Peh Sungkan bersungguh-sungguh dalam usaha membalaskan sakit hati mendiang alihnya. Siang Po Chin tentu saja tidak mengetahui bahwa berlaku latihan puluhan tahun, dengan pukulan-pukulan yang biasa itu, Ong Kiameng ingin merubuhkan lawannya dengan perlahan. Dalam tempo tidak terlalu lama, Oui sudah tertindih di bawah angin pukulan. Ketika itu, jika mau, dengan mudah Ong Kiameng bisa melukai Oui. Tapi ia bukan bermaksud begitu. Dengan disaksikan oleh Tiopo Ansan, ia ingin menghabiskan tenaga Oui, sehingga anak itu berlutut memohon ampun, sedang ia sendiri tetap segar dan tenang, seolah-olah sedikit pun tidak pernah membuang tenaga. Memang juga, dalam ilmu silat, yang paling sukar dipelajari adalah, mengangkat barang berat seperti mengangkat barang enteng dan menggunakan tenaga seperti juga tidak menggunakan tenaga. Setiap ahli silat ternama harus mempunyai kepandayan begitu. Seorang yang bertempur dengan nafas tersengal-sengal dan keringat mengucur, bukan seorang yang dinamakan ahli silat. Tiopo Ansan yang dapat membaca pikiran Ong Kiameng, tidak khawatir lagi akan keselamatan bocah itu dan sekarang ia justru ingin mengetahui, sampai di mana Oui bisa mempertahankan diri. Beberapa saat kemudian, Ong Kiameng kelihatan sudah payah benar. Sekonyong-konyong, sesudah jungkir balik, dengan tangan kanan menekan lantai, ia menyapu dengan kedua kakinya. Sapuan itu juga merupakan suatu pukulan aneh. Baru saja Ong Kiameng ingin meloncat mundur, Ong Kiameng sudah duduk di atas lantai, sedang kedua kakinya menendang ke atas secara berantai. Dalam sekejap, ia sudah mengirim tujuh-delapan tendangan kilat, sehingga Ong Kiameng menjadi repot. Mahengkong dan siang Elo Otai kembali saling mengawasi. Tendangan berantai itu tidak dimiliki oleh Giam Kie dan sekarang ternyata, bocah itu mempunyai kepandayan yang jauh lebih tinggi daripada perampok si Giam itu. Sesudah menendang, dengan sekali memutarkan badan, ia berdiri dan kedua sikutnya menyikut ke belakang. Pada saat itu, punggungnya berhadap-hadapan dengan punggung Ong Kiameng. Oleh karena badannya Kate, kedua sikutnya itu menghantam pantat Ong Kiameng, sehingga semua penonton tidak dapat menahan tertawanya lagi. Ong Kiameng menjadi gusar bukan main. Sembari memutarkan badan, ia menghajar dada Ong Wui dengan pukulan yang sangat hebat. Sekarang ia sudah tidak memperdulikan lagi rejat dan keagungannya. Kalau dapat, dengan sekali memukul, ia ingin membinasakan si bocah cilik yang dianggapnya kurang ajar sekali. Melihat begitu, Tio Po An San menghela nafas. Ah! Putera Wui Chin Hosok Ong Wui yang dalam banyak hal masih belum dapat menyamai ayahnya katanya di dalam hati. Sementara itu, selama memperhatikan pertempuran itu, ia selalu mengawasi Tan Ie untuk menjaga jangan sampai dia merat. Melihat musuhnya sekarang menyerang bagaikan angin dan hujan, Ong Wui menjadi gentar. Dengan mengandalkan pukulan-pukulan yang didapatkannya dalam Kun Keng, Kitab Ilmu Silat, untuk sementara waktu ia dapat mempertahankan diri. Sebenarnya, pukulan-pukulan aneh itu hanya untuk digunakan dalam latihan. Pukulan-pukulan untuk bertempur tercatat di bagian belakang dari kitab tersebut. Karena latihan dan tenaga Ong Wui belum mencukupi, maka sampai sebegitu jauh, ia belum dapat menyelamik pukulan-pukulan yang tercatat di bagian belakang kitab itu. Maka itu, dalam menghadapi musuh, ia hanya dapat mempergunakan pukulan-pukulan aneh yang sebenarnya digubah untuk latihan. Dapat dimengerti, bahwa sebagai seorang kai hiap, pendekar besar, Ong Wui Tzu tentu sungkan menggunakan pukulan-pukulan seperti lelucon yang bisa dicertawai orang. Sesudah bertempur lagi belasan jurus, Ong Wui mulai terhuyung kian kemari. Mendadak, sambil mengegus ke kanan untuk mengelit pukulan Ong Wui, Ong Kiameng membabat dengan tangan kanannya dengan gerakan Iyeo Ekong Tam Jiao, mencengkeram di udara, semacam pukulan yang sangat hebat. Buru-buru Ong Wui membungkuk, sehingga tenaga pukulan itu berkurang tujuh bagian. Tapi walaupun begitu, begitu kena, ia lantas terguling di atas lantai. Tanpa merasa semua penonton mengeluarkan teriakan tertahan. Ong Kiameng yang belum merasa puas, segera menghantam lagi dengan telapakan tangannya. Tio Po An San Gusar bukan main. Sebagai ahli kenamaan, tidak pantas ia menurunkan tangan jahat terhadap seorang bocah yang sudah rubuh. Dalam gusarnya, Tio Po An San siap sedia untuk menolong pada detik yang terakhir. Tiba-tiba berbareng dengan berkelebatnya sesosok sinar hijau, Ong Kiameng menarik pulang tangannya dan meloncat mundur beberapa tindak. Ternyata, di waktu terguling, Ong Hui menemukan pedangin Tiong Siang yang kutung. Dalam keadaan terdesak, ia menjumput senjata itu yang lalu digunakan untuk memapaki tangan Ong Kiameng. Kalau Ong Kiameng tidak berlaku cepat, telapakan tangannya tentu sudah ditobloskan senjata itu. Begitu berhasil dengan pukulannya, Ong Hui yang cerdik segera menggulingkan badan, menjumput serupa benda dari atas lantai dan kemudian memotong ujung bajunya yang digunakan untuk membungkus ujung mata pedang yang tajam. Ong To'aya, katanya sembari tertawa. Tanganku pendek, tanganmu panjang, sehingga pertempuran ini jadi agak pincang. Maka itu, aku menyambung tangan kananku supaya menjadi lebih panjang. Jika kau takut, pergilah ambil pat kuaro, semenjak hui Tian Holi, si Rase terbang, muncul dalam merimba persilatan, di setiap jaman, jago-jago keluarga Ong semua terdiri dari orang-orang yang mempunyai kecerdasan luar biasa. Ong Hui mengetahui, bahwa dengan tangan kosong, tak dapat ia menandingi musuhnya. Maka itu, ia mengambil keputusan untuk menggunakan senjata yang dia patnya secara kebetulan. Tapi ia khawatir Ong Piameng juga menggunakan senjata dan ia menduluinya dengan kata-kata mengejek. Sebagai seorang ternama, Ong Piameng. Tentu saja sungkan kehilangan muka di hadapan banyak orang. Tanpa menyahut, ia segera menyerang dengan kedua tangan kosongnya. Dengan bantuan senjata kutung itu, Ong Hui lalu mulai membela diri lagi. Selagi terputar-putar melayani musuh, tangan kirinya sekonyong-konyong membuka topinya. Tangan kananku memegang pedang, tangan kiri mencekal tameng, katanya sembari tertawa. Aku mau melihat, apakah kau masih bisa mendesak diriku? Sembari berkata begitu, ia mengangkat tangannya yang mencekal topi kulit itu untuk memapaki serangan musuh. Anak bau Ong Piameng memaki dalam hatinya. Dengan memapaki begitu, pergelangan tanganmu pasti akan patah. Ia mengempos semangatnya untuk menambah tenaga dalamnya dan menghwantam. Mendadak, begitu pukulannya mampir di atas topi, Ong Piameng berteriak, ah teriakan itu adalah teriakan kesakitan dan kegusaran. Sembari berteriak, ia loncat mundur setombak lebih. Semua orang kaget dan memandangnya dengan heran. Ternyata, telapakan tangan kirinya mengeluarkan sedikit darah. Semua penonton menjadi bingung, mereka tak tahu, sebab apa Ong Piameng mendapat luka. Ong Piameng gusar bukan main. Kau, kau ia berteriak sambil menuding. Apa yang kau sembunyikan di bawah topi Ong Wih meletakkan pula topinya di kepala dan mengacungkan tangan kirinya. Yang berada di tangannya itu, ternyata adalah sebatang Kim Piau. Inilah senjata rahasia Pak Kua Bunmu jawabnya sembari menyengir. Bukan aku yang membawa-bawa kemari. Barusan aku memungutnya dari lantai untuk dibuat main. Salahmu sendiri. Siapa suruh kau mencari tahu isi topiku? Baiklah. Apa bagusnya Kim Piau ini sembari berkata begitu, ia mengayunkan tangannya ke arah dada Ong Piameng. Ong Piameng berkelit ke samping dan mengulurkan tangannya untuk menyambuti senjata rahasia itu. Bahwa ia lebih dulu berkelit, membuktikan yang jago tua itu seganisi bocah cilik. Ia khawatir Ong Hui mempunyai ilmu menimpu. Kang Zusi.com 166. Tiraikasihwebsitekangzusi.com Yang aneh, sehingga jika sambutannya meleset, Kim Piau itu bisa mengenai dadanya. Tapi, ia menangkap angin. Tak ada Piau yang menyambar dia. Ternyata, selagi mengayunkan tangan ke depan, Ong Hui mengerahkan tenaga dalamnya kejeriji dan menyentuh Piau itu ke belakang. Siang Elo Otai yang sedang berdiri di belakang Ong Hui, jadi terkesiap melihat menyambarnya suatu sinar kuning. Secepat mungkin, ia menundukkan kepalanya, tapi tak urung, ia Ong Hui itu menancap di kondenya. Siang Po Chin meloncat menubruk ibunya seraya menanya dengan suara gemetar, Ibu, apakah kau terluka melihat keru-keru si bocah cilik yang aneh-aneh dan bagaimana nyonya siang lolos dari lubang jarum, semua orang jadi terperanjat. Tio Po Ansan mesem-sembari memelintir kumisnya lah juga mahir daya milmu melepaskan senjata rahasia yang barusan diperlihatkan oleh Ong Hui. Kalau ia yang melepaskannya, sepuluh siang Elo Otai juga tentu sudah binasa. Akan tetapi, kira anak itu yang dalam kelucuannya mengandung kecerdikan luar biasa, tak dapat diceru olehnya sendiri. Sesudah dapat menetapkan hatinya, siang Elo Otai lantas saja berteriak, Toa Suheng, pencet madimu. Iyaw itu beracun aku ambil lobat seru siang Po Chin sembelari-lari ke ruangan dalam. Sifat tong kiameng yang telengas, tidak banyak berbeda dengan mendiang ayahnya. Buru-buru ia merobek bajunya yang lalu digunakan untuk mengikat nadinya. Melihat begitu, Ong Kiam Kiat segera mendekati untuk membantu. Minggir bentak saudara tua itu sembelari mendorong keras, sehingga Kiam Kiat terhuyung beberapa tindak. Toa ko seru si adik. Kiameng tidak menyaut. Sembari meloncat, ia menghantam kepala Ong Wui dengan pukulan Pat Kua Yusin Chianglah sekarang sudah lupa daratan. Jika mungkin, dengan sekali pukul, ia ingin mengambil jiwa bocah yang licik itu. Semenjak belajar silat, baru di siang Kipo Oui mendapat pengalaman dalam pertempuran yang sesungguhnya. Pertama, ia bergebrak dengan siang Po Chin, kemudian dengan siang Elo Otai dan Ong Kiam Kiat dan sekarang dengan Ong Kiam Meng, ahli nomor satu dalam Pat Kuabun. Dalam empat kali bertempur, semakin lama hatinya jadi semakin mantap. Dengan ilmunya yang luar biasa, ia berusaha menambah kekurangan tenaganya. Yusin Pat Kua Chiang sudah dikenalnya, selama ia bertempur melawan Ong Kiam Kiat. Dalam pertempuran itu, hampir-hampir ia binasa. Tapi sekarang, ia sudah mengetahui kelihayan ilmu tersebut yang menyerang dengan berputar-putar. Ia mengetahui, jika ia turut berputar-putar, silatnya akan menjadi kalut dan matanya berkunang-kunang. Sekonyong-konyongnya ingat, bahwa dalam Kun Keng terdapat semacam ilmu yang dinamakan Su Siang Po, tindakan empat penjuru, yang meskipun sederhana, rasanya dapat digunakan untuk menghadapi YOS In Pat Kua Chiang. Ia tak sempat memikir lama-lama lagi, sebab Ong Kiam Meng sudah berada di belakangnya. Dengan cepat ia maju setindak dan pada detik itu, tangan Ong Kiam Meng sudah menyambar punggungnya. Melihat bagian belakang Ong Wui terbuka, semua orang jadi khawatir. Tapi di luar dugaan, pukulan Ong Kiam Meng jatuh di tempat kosong, karena tindakan majunya Ong Wui. YOS In dilancarkan pukulan itu terus lari. Pat Kua Chiang adalah pukulan berantai yang susul-menyusul sembari berlari-lari. Tak peduli mengenai sasaran atau tidak, yang memukul itu berputar-putar, sembari melancarkan pukulan berantai. Di lain detik, Ong Kiam Meng sudah berada di sebelah kanan Ong Wui. Pada detik itu, Ong Wui maju setindak ke sebelah kiri. Gerakan tersebut tepat sekali dengan menyambarnya pukulan Ong Kiam Meng, yang untuk kedua kalinya, jatuh pula di tempat kosong. Harus diketahui, bahwa Susiang Po dan Pat Kua Chiang keluar dari sumber yang sama. Dalam Kun Keng, Susiang Po adalah ilmu untuk melatih gerakan kaki dan bukan untuk melukakan musuh. Semakin lama, Ong Wui semakin mahir menggunakan ilmu tersebut, sampai akhirnya, ia dapat melayani musuh sambil menolak pinggang dengan kedua tangannya. Kedua matanya yang jeli hanya mengawasi gerakan kaki Ong Kiam Meng, tanpa memperdulikan segala pukulannya. Begitu musuhnya berada di kiri, ia maju setindak ke kanan, kalau musuhnya berada di depan, ia mundur setindak ke belakang dan begitu seterusnya. Pulang pergi, ia hanya menggunakan empat tindakan, yaitu setindak ke depan, setindak ke belakang, setindak ke kiri dan setindak ke kanan. Apa yang luar biasa, gerakan Susiang Po sangat cocok dengan gerakan Pat Kuo Chiang. Setiap pukulan Pat Kuo Chiang menyambar tepat pada saat yang sama dengan tindakan Susiang Po. Bagian pertama dari YOS in Pat Kuo Chiang berisi 32 macam pukulan. Dalam kegagalannya itu, semakin lama Ong Kiam Meng jadi semakin bingung. Melihat kerabruk lainnya Ong Kiam Meng, diam-diam Tio Po An San menghala nafas panjang. Dalam mewarisi ilmu ayahnya, Ong Kiam Meng hanya mengenai ilmu yang mati, katanya di dalam hati. Di waktu menghadapi musuh yang tangguh, sama sekali dia tidak dapat membuat perubahan untuk menyesuaikan diri. Sungguh sayang. Kelihayan Ong Wie yang kelihatannya tiada yang mewarisi, dengan cepat, bagian pertama YOS in Pat Kuo Chiang sudah digunakan seantronya. Pada saat itu, Siang Po Chin keluar dengan membawa obat. Toa supeh ia berseru. Makan obat dulu, baru bereskan bocah itu. Ketika itu, lengan kiri Ong Kiam Meng sudah tidak menurut perintah lagi dan racun sudah bekerja hebat. Lantas saja ia meloncat keluar dari gelanggang untuk makan obat dulu. Ong Heng, kata Tio Po An San. Aku lihat, Po An San tak dapat meneruskan kata-katanya, oleh karena Kiam Meng sudah menggoyangkan tangan dan menerjang pula. Ia mengetahui, bahwa Tio Po An San tentu memaksud untuk mendamaikan dan jika ia sampai mesti menolak permintaan Cian Ciu Jilai, ia seolah-olah tidak mau memberi muka kepada Tio Samya. Maka itu baru Po An San membuka mulut, ia sudah mendahului menerjang. Sekarang Ong Kiam Meng mengubah kele bersilatnya dan menyerang dengan tindakan-tindakan yang sangat pendek, sedang setiap pukulannya berat luar biasa. Itulah Wee Pat Kua Chiang Hoat, pukulan Pat Kua Dalam, yang paling lihai dari Pat Kua Bun. Sebagaimana diketahui, tanpa menggunakan kedua tangannya, dengan hanya menggunakan tindakan-tindakan Wee Pat Kua Chiang Hoat, Ong Kiam Kiat sudah membuat Siang Po Chin tidak berdaya. Dan sekarang, sudah Yeo Esin Pat Kua Chiang dipunahkan dengan Siang Po, mau tak mau, Ong Kiam Meng terpaksa menggunakan ilmu simpanan itu. Baru saja menyambut tiga pukulan. Ong Wee sudah merasa tak tahan lagi. Selaka ia mengeluh. Ia menunduk dan melihat kaki lawannya sedang bergeser ke kiri. Dengan berani, ia menjejak kaki kiri Ong Kiam Meng. Apakah mau cari mampus bentak Kiam Meng sembari menarik pulang kakinya? Dengan berbuat demikian, kaki kanannya tidak menginjak lagi garisan Pat Kua. Di waktu mengajar kedua putranya, Ong Wee yang berlaku bengis sekali. Setiap tindakan dan setiap pukulan tak boleh salah sedikitpun. Dengan mendapat didikan begitu, ditambah lagi dengan sifatnya yang sangat kukuh, Dalam pertempuran, Ong Kiam Meng sangat memperhatikan kedudukan kedua kakinya Dan ia tak akan mengirimkan pukulan, jika kedua kakinya tidak berada di kedudukan yang tepat. Dan di waktu kedua kakinya sudah menginjak pula garis Pat Kua, Ong Wee kembali menjejak salah satu kakinya. Diganggu secara begitu ilmu silat Ong Kiam Meng segera menjadi kacau. Melihat kesempatan baik itu, dengan menggunakan seantro tenaganya, Ong Wee menghantam kempungan musuh. Bagus seru Kiam Meng sembari menyambut dengan kedua tangannya. Itulah sambutan keras melawan keras. Ong Wee merasakan sekujur badannya bergoncang keras, Tapi tangan kirinya menahan terus kedua telapakan tangan musuh, Yang semakin lama jadi semakin berat. Pada detik itu, sedikit saja ia mundur, isi perutnya akan mendapat luka hebat. Karena itu, dengan mati-matian ia mempertahankan diri. Melihat si bocah sudah kalah dan jiwanya berada dalam bahaya, Tiopo Ansan tertawa seraya berkata, Anak, kau sudah kalah. Guna apa mati-matian sembari berkata begitu, Ia menepuk punda Ong Wee. Heran sungguh, bagaikan alus listrik, Semacam tenaga yang luar biasa mengalir dari tangan Poh Ansan ke tubuh Ong Wee. Dan pada saat itu juga, Ong Kiam Meng merasakan kedua tangannya kesemutan dan dadanya sesat, Sehingga buru-buru ia meloncat mundur. Ong Heng, kata Tiopo Ansan tenaga dalamu jauh lebih tinggi daripada bocah itu. Guna apa bertanding terus? Sehabis berkata begitu, Ia menepuk-nepuk punda Ong Wee seraya berkata pula, Sungguh hebat. Dalam tempo lima enam tahun lagi, Aku pun sudah bukan tandinganmu lagi, Dengan perkataan lain, Pada waktu itu, Ong Kiam Meng lebih-lebih bukan tandingan Ong Wee. Muka Ong Kiam Meng menjadi merah seperti kepiting direbus. Ia ingin sekali mengucapkan beberapa perkataan untuk menolong sedikit mukanya, Tapi ia tak tahu apa yang harus dikatakannya. Maka itu, Ia hanya berdiri bengong tanpa mengeluarkan sepatah kata. Melihat telapakan tangan kiri kokaknya berwarna hitam akibat racun, Ong Kiam Kiat berpaling ke arah siang L.O.T.I. dan menanya, Apakah tak ada obat luarnya siang tak menyahut? Ia hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Dari sakunya, Tio Puan San segera mengeluarkan sebuah botol kecil yang berwarna merah dan berkata sembari membuka tutupnya, Secara kebetulan aku membawa obat bubuk ini yang agak manjur, Ong Kiam Kiat menjadi girang sekali. Ia tahu, Bahwa Tio Puan San adalah ahli senjata rahasia, Sehingga obat itu tentu juga bukan obat sembarangan. Buru-buru ia menyodorkan telapak tangannya dan Puan San lalu menuang sedikit obat bubuk itu di atas telapaknya. Sesudah menerima budi itu, Menurut peraturan dalam kalangan Kang O, Ong Siai Heng Kae tak boleh mengganggu lagi Ong Wui yang berada di bawah perlindungan Tio Puan San. Sesudah memberi obat, Sembari menggendong kedua tangannya, Puan San berjalan bundar mandir di ruangan itu. Kita yang belajar ilmu silat, ada yang lebih tinggi kepandainya dan ada juga yang lebih rendah, katanya. Dengan suara nyaring. Bagi seorang manusia, yang terutama adalah hati yang mulia dan perbuatan yang baik. Jika kita dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang tak membuat kita malu terhadap langit dan bumi, Maka tinggi ceteknya ilmu silat tidak menjadi soal. Mempunyai kepandainya yang tinggi, tentu saja sangat baik, Tapi walaupun kita hanya mempunyai kepandainya yang cetek, Kita toh akan tetap dihormati orang. Aku, si orang Tio, Paling membenci perbuatan yang tak mengenal malu, Paling membenci manusia rendah yang menjual sahabat untuk memperoleh kemewahan, Suaranya semakin keras, Sedang kedua matanya mengawasi Tan Ie yang terus menunduk untuk menghindari bentrokan mata. Selagi menunduk, sekonyong-konyong Tan Ie terkesiap bagaikan dipagut tular dan bulu romanya bangun semua. Kenapa? Ternyata, sesudah menyambut tujuh piawaw yang dilepaskan oleh siang Helo Otai, Tio Po An San melemparkan semua piawaw itu di atas lantai. Salah satu di antara benda-benda itu diambil Olui untuk melukai Ong Tiameng, Sedang enam yang lainnya masih tetap berhamburan. Di waktu berjalan mundar-mandir, Tio Po An San sengaja mengerahkan tenaga dalamnya kedua kakinya dan menginjak enam buah piawaw itu yang lantas saja melesak masuk ke dalam Ubin. Itulah lantarannya Tan Ie jadi bergidik. Dengan berbuat begitu, Tio Po An San bermaksud memperingatkan siang Helo Otai supaya dia jangan menggunakan lagi senjata beracun dan memperingatkan semua orang supaya jangan mencampuri urusannya dengan Tan Ie. Tan Ie mengawasi kesekitar ruangan. Ong Siai Heng Tei sedang repot membungkus luka, siang Helo Otai dan siang Po Chin berdiri bengong dengan muka pucat, Ma Heng Kong tengah memanggut-manggutkan kepalanya, sedang henti Ong Siang menggertak gigi dengan paras muka ketakutan. Ia mengerti bahwa sudah tak ada kawan yang berani membantu padanya. Dalam bingungnya, ia menjadi nekat. Baiklah ia berteriak. Dalam waktu senang, banyak saudara, banyak sahabat. Tapi hari ini, selagi aku si orang sitan didesak oleh seorang bangsat besar, tak seorang sahabat yang berani muncul. Orang si Tio. Kita tak usah pergi keluar. Di sini saja kita bergebrak, baru saja Tio Po An San ingin menjawab baik, sekonyong-konyong ia merasakan suatu kesiuran angin di belakangnya. Ia tahu, itulah sambaran senjata rahasia. Bagus ia berseru dan tanpa menengok, sebelah tangannya diulur ke belakang. Di lain detik, dua jerijinya sudah menjepit sebatang kowito, golok terbang, yang kecil. Ketika sedang menjepit, ia merasakan sambaran tenaga yang kong, tenaga keras dan sesudah menjepit, kowito itu agak tergetar di antara kedua jerijinya. Itulah timpukan yang agak berbeda dari timpukan Siao Lim Pei di Hokian. Sahabat katanya sembari tertawa. Ternyata kau adalah Siao Lim Siye di Siong San. Siapakah gurumu orang yang menimpuk itu benar saja adalah Ho Po An Jiak, seorang ahli silat dari Siao Lim Pei di Siong San. Bahwa tanpa menengok dan tanpa melihat penimpuknya, Tio Po An San sudah dapat menangkap huito itu dan mengetahui siapa yang melepasnya, benar-benar sudah mengejutkan semua orang. Setelah dibokong, Tio Po An San jadi berpikir. Baru saja Ang Huahwe menyingkir kehwitian beberapa tahun, namanya sudah tak begitu cemerlang lagi seperti dulu, pikirnya. Dalam usaha melindungi seorang bocah dan mengajak keluarnya seseorang, aku terus dihalang-halangi. Jika tidak memperlihatkan keangkeran, bisa-bisa orang akan memandang rendah seluruh Ang Huahwe. Memikir begitu, lantas saja ia berseru, sahabat. Berdirilah biar tegak dan jangan bergerak. Sebelum mau Po An Jack sempat menyahut, Tio Po An San mengayun kedua tangannya beberapa kali, kemudian memutarkan badannya dan mengayunkan pula tangannya berulang-ulang. Dan, berbareng dengan terayunnya tangan itu, macam-macam senjata rahasia, seperti Huito, Kim Piao, Panah Tanah, Batu Hui Hangsek, Tielian Chie, Kim Chie Piao dan sebagainya, menyambar-nyambar ke arah Opo An Jack. Ong Piameng terperanjat. Tio Heng Ia berteriak. Jangan menurunkan tangan yang kejam benar, sahutnya. Aku pun tidak ingin berlaku kejam. Ketika semua metu ditujukan ke arah Opo An Jack, semua orang jadi terpaku dan ternganga. Ternyata, Opo An Jack berdiri mepet di tembok dan di sekitar tubuhnya tertancap macam-macam senjata rahasia itu, tapi tidak satu pun yang mengenakan kulit badannya. Opo An Jack sendiri jadi terbang semangatnya dan sesudah beberapa saat, barulah ia menyingkir dari tembok itu. Ketika menengok, ia melihat puluhan senjata rahasia itu yang menancap di tembok, merupakan peta badan manusia. Sukar sekali dilukukiskan perasaan Opo An Jack di waktu itu, tanpa mengeluarkan sepatah kata, ia menyeja dalam-dalam di hadapan Tio Po An San dan kemudian, ia keluar dari pintu dengan tindakan lebar, tanpa meminta diri dari siapapun juga. Kejadian itu seakan-akan merupakan keputusan hukuman mati untuk Tan I E. Siapa lagi yang berani membantu dia? Setelah mengetahui jiwanya tak akan tertolong lagi, Tan I E menjadi nekat. Sedari dulu, pembesar negeri dan kawanan perampok memang tak dapat menginjak bumi bersama-sama, katanya. Dengan suara keras. Biarlah aku mati untuk membalas budi Hok Kong Chu, Tio Po An San menjadi gusar sekali. Ia menengok ke arah Ong Kiameng dan berkata, bahwa dalam Tai Kek Bun muncul manusia keji, itu adalah suatu kejadian yang sangat memalukan bagi partai kami. Sebenarnya-benarnya, urusan ini hendakku selesaikan secara diam-diam, tanpa diketahui oleh orang luar. Tapi binatang itu agaknya mau mendesak supaya aku berterus terang terhadap dunia luar. Dengan sebenarnya, Tan I E sendiri tidak mengetahui, kedosaan apa yang telah dibuatnya terhadap Tio Po An San. Dia adalah seorang yang berhati-hati dan sangat licik, tak gampang-gampang mau menanam permusuhan dengan siapapun juga. Maka itu, lantas saja ia menyambungi, benar. Dalam dunia, yang paling terutama adalah keadilan. Biarlah kau menyebutkan segala kesalahanku, supaya semua orang dapat mempertimbangkannya, heto meter gerendeng cian ciu jilai sembari menunjuk gadis cilik yang dibawanya. Apakah kau kenal adik kecil ini? Tanyanya. Tan I E menggelengkan kepalanya, tak kenal, belum pernah aku bertemu dengan dia, jawabnya. Tapi kau tentu kenal ayahnya, kata pula Tio Po An San. Dia adalah putri Luhie Hian, dikongpeng, begitu tiga perkataan Luhie Hian itu keluar dari mulut Tio Po An San, paras muka Tanyi menjadi pucat seperti kertas. Oh kata beberapa orang dan semua mati segera ditujukan kepada gadis itu. Gadis itu baru saja berusia 12 atau 13 tahun, tapi parasnya diliputi awan penderitaanlah menuding Tanyi dan berteriak. Kau tak kenal aku? Tapi aku kenal kau. Malam itu, ketika kau membunuh saudaraku, ayahku, aku mengintip di luar jendela. Setiap malam dalam mimpi, aku selalu melihat cecongormu setiap perkataan yang keluar dari mulut si Nona, tandas setandas-tandasnya. Sebagai orang yang berdosa, Tanyi hanya dapat mengeluarkan beberapa perkataan, Tio Po An San lalu menyojak kepada semua hadirin dan berkata dengan suara nyaring, apa yang dikatakan oleh manusia sitan ini adalah tepat sekali. Dalam dunia, yang paling terutama adalah keadilan. Sekarang, izinkanlah aku menuturkan segala kejadian dari kepala sampai dibuntut, agar sekalian saudara dapat mempertimbangkannya. Sebagai kalian tahu, di antara tiga Suheng Te'e, saudara seperguruan, dari Taiket Bun di Kongpeng, adalah Luhiehian, yang paling kecil, yang mempunyai kepandayan paling tinggi. Eh, orang sitan! Pernah apakah kau dengan Luhiehian Tan Ie menunduk dan menjawab dengan suara perlahan, Susyoku, Paman Guru? Sembari menjawab begitu, ia mengasah otak untuk mencari jalan kabur. Benar, kata Tio Po An San Luhiehian adalah sesyoknya. Aku sendiri tidak kenal padanya. Dia adalah Kau Cuya, Cuan Guru, dari Chinong Hu, gedung Raja Muda, di Pak Hia. Kami, orang-orang dusun, mana bisa berkenalan dengan orang-orang besar kata-katanya mengesankan, bahwa di dalam hatinya, ia merasa sangat tidak senang. Akan tetapi, sebagai seorang mulia, dengan memandang muka si gadis cilik, ia hanya berkata sampai di situ. Sesudah berdiam beberapa saat, Po An San menyambung penuturannya, semenjak hidup mengasingkan diri Dewi Kiang, aku tidak mengetahui pula segala sengketa dalam rimba perselatan di daerah Tiong Goan. Tapi, pada suatu hari, Nona ini datang kepadaku dan sembelari berlutut serta menangis, ia meminta bantuanku. Nona coba keluarkan dua rupa barang itu supaya dapat dilihat oleh para paman, gadis itu segera menurunkan sebuah bungkusan yang digendong di punggungnya. Dengan hati-hati ia membuka bungkusan itu. Begitu bungkusan itu terbuka, semua orang jadi terkejut. Di bawah sinar lilin, mereka melihat sepasang tangan manusia yang sudah kering dan selembar kain putih dengan tulisan darah. Coba ceritakan segala kejadiannya, supaya bisa diketahui oleh semua orang, kata Po An San pula dengan suara kasihan. Sembari mencekal kedua tangan manusia yang kering itu, air mati si Nona mengucur deras. Pada suatu malam, ia mulai. Selagi ayahku rebah di pembaringan dengan menderita sakit, manusia sitan itu datang dengan mengajak tiga kawan yang bertubuh tinggi besar. Ia mengatakan bahwa atas perintah Hongya, Raja Muda, ia ingin mendapatkan rahasia Kiyu Toa Koat, sembilan teori, dari Taikekun. Entah bagaimana, mereka jadi bertengkar. Adik lelakiku menangis karena ketakutan. Manusia sitan itu segera mencengkeram adikku dan sambil membaling-balingkan pedangnya, ia menggerta ayah. Katanya, jika ayah tak meluluskan permintaannya, ia akan membinasakan adik. Ayah mengeluarkan beberapa perkataan yang tidak dimengerti olehku. Dan, dia, dia lantas membunuh adik kata-kata itu ditutup dengan suara sesambat yang memilukan hati. Manusia begini jahat, kenapa tidak lantas dimampuskan teriak Owe tanpa merasa. Sesudah menyusut air matanya, si nona berkata pula, belakangan, ayah bertempur dengan mereka. Tapi, karena mereka berjumlah lebih besar, ayahku kalah dan dibinasakan. Belakangan lagi, San Pah Pah datang berkunjung dan aku lalu menceritakan, San Pah Pah itu adalah San Kong Hong, Chiang Bun Jin, pemimpin dari Taikek Bundi Kongpeng. Seletuk Tio Poan San San Kong Hong adalah nama yang tidak kecil dan dikenal oleh semua orang, yang lantas saja memanggut-manggutkan kepala mereka. Sesudah berpikir beberapa hari, si nona menyambut penuturannya. San Pah Pah memanggil aku. Mendadap, dengan golok ia membacok putus tangan kirinya. Dengan darahnya sendiri, ia menulis surat di atas kain putih itu. Sesudah itu, ia meletakkan golok itu di atas meja dan mementurkan tangan kanannya ke metu golok, sehingga tangan itu menjadi putus. Ia, ia menyuruh aku pergi ke Wikiang untuk mempersembahkannya kepada Tio Pohepeh. Ia berkata, dalam Taikek Bund, hanya Tio Pohepeh seorang yang bisa menolong membalaskan sakit hati itu, semua orang jadi saling mengawasi dengan mulut ternganga. Itulah kejadian yang hebat dan menyedihkan, mereka semua merasa kasihan terhadap gadis cilik itu. San Kong Hang memang ku kenal, kata Tio Poan San dulu, karena memandang rendah kepadaku, ia pernah datang di Unciu untuk mengadu silat. Tak dinyana, pertandingan itu sudah membuat ia ingat akan diriku. Dari keterangan tersebut, orang bisa menarik kesimpulan, bahwa San Kong Hang sudah dirubuhkan dalam pertandingan tersebut. Dalam surat darahnya, San Kong Hang memberitahukan, bahwa ia adalah Chiang Bun, pemimpin dari Taikek Bund di Pak Hia, Tio Poan San menerangkan pula. Ia mengatakan, bahwa kepandainya tidak cukup tinggi untuk memberi hukuman kepada murid murtad sitan itu. Dari sebab itu, ia mengutungkan kedua tangannya untuk dipersembahkan kepadaku, si orang si Tio. Akhirnya, dengan disertai pujian, ia meminta bantuanku. Hektometer. Sesudah menerima sepasang tangan itu dan sebuah topi besar, pujian, walaupun andai kata, aku tak mengenal padanya, aku masih membantu juga, muka Taniye pucat seperti kertas, tapi ia masih coba memelah diri, surat darah itu belum tentu ditulis oleh San Supeh. Coba kulihat, sembari berkata begitu, ia menghampiri nonalu untuk meneliti surat darah tersebut. Mendadak, di luar dugaan semua orang, bagaikan kilat ia menghunus sebilah pisau belati yang lantas saja ditodongkan ke punggung si nona. Baiklah kita mampus bersama-sama ia berseru. Itu ya perubahan yang benar-benar mengejutkan. Tio Poansan meloncat untuk menolong, tapi Taniye mencengkerah merat-rat leher lu siau moai dan membentak, maju lagi setindak, kaulah yang membinasakan jiwa anak ini, di luar kehendaknya, Poansan mundur setindak. Ia bingung, tak tahu harus berbuat apa. Ah, jika Cite'e, adik ketujuh, berada di sini, ia tentu tahu tindakan apa yang harus diambil, katanya di dalam hati. Harus diketahui, bahwa sebagai manusia yang berhati tulus, Tio Poansan kebanyakan kalah jika berhadapan dengan kaum si yau jin, manusia rendah. Maka itu, dalam bingungnya, ia ingat kepada adik ketujuhnya bu Cukat Ciepian Hong, karena pintarnya, Ciepian Hong mendapat gelaran bu Cukat, yaitu Cukat Liang yang kesehor pandai di jaman Samkok. Tan Ien menekankan pisaunya, sehingga merobek baju lu siau moai dan matap pisau mengenai kulit anak itu. Dengan demikian Tio Poansan tidak dapat memukul jatuh pisau itu dengan senjata rahasianya. Kemudian sembari mengawasi Poansan, ia berkata, Tio Samya, kau dan aku sebenarnya tidak mempunyai ganjalan suatu apa. Meskipun kau menimpuk kedua mataku dengan senjata rahasia, aku tak akan membalasnya. Ketika itu, Poansan mencekal dua buah piyawa dalam tangannya dan memang benar ia sedang menimbang-nimbang untuk menimpuk kedua matu, Tan Ien. Asal Tan Ien mengegus atau menyampok, ia bisa membaranginya bergerak untuk menolong lu siau moai. Tapi, tak dinyana, orang sitan itu sudah dapat membaca pikirannya. Sesaat itu, seluruh ruangan menjadi sunyi-senyap. Dengan kedua matu, tetap mengawasi Tio Poansan, Tan Ien bicara kepada kedua saudara Ong. Ong Jieko, katanya, apakah kalian tahu, sebab apa hari ini Tio Sam yang mendesak aku sampai begitu hebat sebagai rekan yang bekerja kepada satu majikan, meskipun tidak bisa dikatakan bersahabat, kedua saudara Ong itu mempunyai hubungan yang baik juga dengan Tan Ien. Kalau bukan karena merasa juri, sedari tadi juga mereka tentu sudah coba membujuk. Maka itu, mendengar pertanyaan Tan Ien, Ong Kiameng lantas saja berkata, menurut keterangan Tio Sam ya, ia pun diminta tolong oleh orang lain. Belum tentu, ia sendiri mengetahui duduknya persoalan sejelas-jelasnya. Memang mungkin sekali, dalam hal ini terselip salah mengerti, Tan Ien tertawa dingin. Salah mengerti sih tak ada, katanya. Ong To'ako, sebagaimana kau tahu, sebelum bekerja pada Hokong Chu, lebih dulu aku bekerja di gedung Heng Chinong, benar, kata Ong Kiameng. Adalah Heng Chinong yang memujikan kau kepada Hokong Chu. Tan Ien manggutkan kepalanya dan berkata pula, seperti yang dikatakan Tio Sam ya, memang benar aku sudah melukai ayah nona itu. Akan tetapi, aku berbuat begitu atas perintah Ongnya. Kau dan aku sama-sama menjadi kulih orang. Jika majikan memerintah, apakah kau bisa membantah ah? Kalau begitu, tak bisa terlalu menyalahkan kau, Kiameng membantu. Harus diketahui, bahwa sesudah menerima surat darah, bersama Lu Siao Muai, Tio Po An San segera pergi ke Kongpeng. Oleh karena tidak dapat mencari Sang Kong Hang di kota itu, mereka terus menuju ke kota Raja. Sesudah menyelidiki sekian lama, baru Po An San mendengar, bahwa Tan Ien turut mengiring Hokong Chu ke Tiongkok Selatan. Kuda yang ditunggangi Po An San adalah kuda Lokpeng, yaitu Gim Song Tui Tian Kau, si arus listrik berwarna perak, yang larinya cepat luar biasa. Dalam dua hari saja, dari Pak Hia ia sudah mengejar sampai di Siang Kipo. Maka itu, duduknya persoalan yang sejelas-jelasnya, ia masih belum tahu. Di tengah jalan, beberapa kali ia coba mencari tahu dari Lu Siao Muai. Tapi, baru mengucapkan beberapa patah, gadis cilik itu yang tidak pandai menurut, sudah keburu menangis, sehingga Po An San tidak tega menanya terlalu terbelit-belit. Sekarang, mendengar Tan Ie bersedia untuk memberikan penjelasan, hatinya merasa senang. Baiklah, katanya. Kau tadi berkata, bahwa dalam dunia ini, yang paling terutama adalah keadilan. Kau sudah mengakui, bahwa Lu Hia Hian adalah paman gurumu. Sepantasnya, biarpun ia berdosa besar, tak boleh kau membinasakan padanya, sesaat itu, keberanian Tan Ie sudah pulih kembali. Ia merasa pasti, bahwa di hari ini, ia akan bisa meloloskan diri. Akan tetapi, ia yakin, bahwa jika hatinya tidak dibikin puas, Tio Po An San tentu akan merasa penasaran dan akan terus mengejar-ngejar dirinya. Maka itu, tujuannya yang terutama, adalah memuaskan Tio Po An San, supaya ia tidak merupakan bahaya lagi di hari kemudian. Tio Samya, katanya, kau adalah seorang ksatria yang tulus dan bersih. Terus terang aku ingin memberitahukan, bahwa sekali ini kau sudah kena ditipu San Kong Hang Tio Po An San terkejut. Apa ia menegas? Dulu, An Ie menerangkan, San Chowasu, kakek guru, dari Tai Kek Bun di Kongpeng mempunyai tiga orang murid. San Supeh murid pertama, ayahku murid kedua, sedang Lusus Lok murid ketiga. Mereka bertiga tidak akur. Aku rasa, Tio Samya sudah mengetahui hal ini, sebenarnya Tio Po An San tidak mengetahui, tapi sebagai orang yang sudah mencampuri urusan itu, ia merasa jengah untuk mengakuinya. Maka itu, ia hanya berkata, habis bagaimana Lusus Lok adalah pentolan Tai Kek Bun Cabang Utara, dan ia meneruskan penuturannya. Aku sendiri sangat mengagumi kepandainya. Ia menjadi guru silat di gedung Heng Ong, tapi rahasia Tai Kek Bun sedikit juga ia tidak turunkan kepada Ong Ya, Raja Muda. Heng Ong adalah seorang yang suka sekali kepada ilmu silat. Melihat liciknya Lusus Lok, Raja Muda itu jadi merasa mendongkol. Beberapa kali ia mendesak dan oleh karena terlalu didesak, Lusus Lok lantas saja minta berhenti. Maka itu, Heng Ong telah mencari aku dan minta aku menjelaskan arti Lon Hoan Koat dan Im Yang Koat, dua teori silat dari Tai Kek Bun. Hanya sungguh menyesal, mendiang ayahku tidak mempunyai kepandain yang tinggi dan siang-siang sudah meninggal dunia, sehingga bisa dikatakan, bahwa ia sama sekali tidak mewariskan kepandain apa-apa kepadaku. Heng Ong lantas saja memerintahkan, supaya aku meminta penjelasan dari Lusus Lok. Tio Po An San manggut-manggutkan kepalanya. Menurut peraturan Tai Kek Bun Cabang Selatan dan Cabang Utara, rahasia ilmu silat dari partai tersebut tidak boleh diturunkan kepada orang bangsa Boan, katanya di dalam hati. Bahwa Lu Hyahian Sungkan menurunkan rahasia itu kepada Heng Ong, adalah keterangan yang rasanya benar, sembari menarik paras muka sungguh-sungguh. Tan Im melanjutkan penuturannya, sesudah mendapat perintah, bersama tiga sahabat, aku berkunjung ke rumah Lusus Lok. Waktu itu, Lusus Lok sedang sakit berat dan ia jadi berangasan sekali. Sesudah bertengkar sedikit, mendadak ia memukul dengan pukulan yang membinasakan. Tio Samya, coba kau pikir, dengan ilmu silatku yang sangat cetek, mana mungkin aku dapat mencelakakan ahli silat nomor satu dari Tai Kekun di Kongpeng tapi kenapa ia jadi mati? Tanya Tio Po An San sebagaimana Tio Samya mengetahui, Lusus Lok memang lagi sakit, jawabnya. Dalam percocokan itu, secara tidak sengaja, aku sudah mengeluarkan kata-kata yang agak berat. Ia menjadi sangat gusar, di waktu mau menyerang, kakinya terpeleset dan lantas jatuh. Aku coba menolong, tapi sudah tidak keburu, kentara sekali, bahwa dalam karangan Tan Ie terdapat bagian-bagian yang lemah. Baru saja Tio Po An San ingin mendamperat, Lusiau Moai sudah berteriak sekuat suaranya, ayahku binasa dipukul olehnya. Ayahku, ia tak bisa meneruskan perkataannya, karena lehernya dipencet keras oleh Tan Ie. Tio Po An San menjadi gusar bukan main. Dusta ia membentak. Di satu pihak, kau mengatakan susokmu sedang menderita penyakit berat, tapi di lain pihak, kau mengaku tak bisa menandingi susokmu yang sedang sakit berat. Apakah mungkin begitu? Di samping itu, apakah dosa? Anak kecil itu yang sudah dibinasakan juga olohmu. Hayo, lepas Tio Sam ya, kata Tan Ie. Kau bertempat tinggal di tempat yang jauhnya laksaan Li. Mana kau tahu urusan dalam kalangan kita? Aku merasa, paling baik kita masing-masing mengurus urusan sendiri, sembari bicara, perlahan-lahan ia mendekati pintu. Kedua metu, Tio Po An San seolah-olah mengeluarkan api bahna gusarnya, tapi ia tidak berani merintangi karena khawatir Lu Siao Moai dilukai. Harus diketahui, bahwa sesudah melalui perjalanan begitu jauh dengan bersama-sama menunggang seekor kuda, Tio Po An San sudah memandang gadis cilik itu seperti puterinya sendiri. Walaupun masih berusia sangat muda, Lu Siao Moai mempunyai adat yang keras dan kukuh. Seorang diri, tanpa memperdulikan segala penderitaan, ia pergi ke Wikiang untuk mencari Tio Po An San kesukaran-kesukaran yang dialaminya dalam perjalanan, jangankan seorang gadis cilik, malah seorang lelaki gagah pun belum tentu dapat mengatasinya. bahwa Tio Po An San sudah bersedia untuk mencampuri urusan itu, sebagian tentu saja disebabkan oleh dua tangan manusia itu, tapi sebagian lagi disebabkan oleh kebaktian Lu Siao Moai. Dan semakin lama bergaul, semakin besar cintanya terhadap gadis cilik itu. Sementara itu, jika Tan Le mundur lagi berapa tindak, ia akan sudah berada di luar pintu. Kedua kantong Tio Po An San terisi penuh dengan rupa-rupa senjata rahasia, tapi sebatang pun ia tidak berani melepaskan. Sedari tadi, ia menimbang-nimbang untuk menimpuk kepala Tan Le dengan pusut kepala ulari yang paling berat. Pusut itu sudah pasti akan mengambil jiwa Tan Le, tapi jika sebelum mati, ia mendorong tangannya, Lu Siao Moai juga akan turut menjadi korban. Lagi-lagi Tan Le mundur setindak. Pada saat itu, suatu kembang lilin mendadak melecus, sehingga penerangan lilin mendadak menjadi guram dan di lain saat begitu api lilin sudah menyala lagi seperti biasa, di belakang Tan Le kelihatan berdiri seorang tua. Orang itu mengenakan jubah panjang warna hijau, kedua matanya dalam, paras mukanya pucat dan apa yang mengejutkan adalah kedua tangannya buntung. Ketika Tan Le meningok, orang itu mengangkat lengannya yang tidak bertangan, sehingga, dalam kagetnya, Tan Le meloncat mundur setindak sembari berteriak, San Supeh, kau orang itu tidak menyahut, ia maju beberapa tindak dan segera berlutut di hadapan Tio Poan San Tio Samya, katanya dengan suara terharu. Budimu yang sangat besar, biarlah aku San Kong Hang membalasnya di lain penitisan, Tio Poan San segera membalas hormat, tapi matanya terus mengincar Tan Le. Kau sudah mengambil jiwa, dua orang dari keluarga lu, kata San Kong Hang. Aku si orang Si San sudah tidak memikir untuk hidup terus, lah menengok kepada Tio Poan San dan meneruskan perkataannya, Tio Samya, apa yang dikatakan oleh manusia ini, sudah ku dengar semua. Semuanya dusta belaka. Lu Supeh telah binasa, gara-gara Lon Hoan Koat dan Im Yang Koat, Tio Poan San melirik Tan Ie dan berkata, kalau begitu, Tan Ie sudah mahir dalam kedua pit koat, teori ilmu silat, itu. Aku ingin sekali menerima pengajaranmu, bukan, bukan begitu, kata San Kong Hang. Dia belum memiliki kedua pit koat itu. Dia mengetahui, bahwa dalam Tai Kekun terdapat sembilan pit koat dan Lon Hoan Koat serta Im Yang Koat merupakan bagian yang terpenting. Hanya sayang, siang-siang ayahnya sudah meninggal dunia sehingga tidak keburu mewariskan pit koat itu kepadanya. Dengan menggunakan rupa-rupa akal, dia membujuk aku dan lu. Supaya suka menurunkan pelajaran itu kepadanya. Akan tetapi, kami selalu menolak karena mengetahui, bahwa dia adalah seorang busuk. Belakangan, dia coba menggunakan pengaruh hengongnya untuk memaksa, tapi Lusutue tetap tak sudi memberikannya. Akhirnya, selagi Lusutue sakit, malam-malam dia menyatroni dan mengancam akan membunuh anak Lusutue, jika permintaannya tidak diluluskan. Dan secara luar biasa kejamnya, ia membacok anak yang tidak berdosa itu. Orang sultan. Katakanlah, aku bicara benar atau tidak mukatan ia menjadi biru keungunguan, sepatah pun ia tidak menyaut. Bukan main menyesalnya, bahwa pada detik ia hampir dapat meloloskan diri, San Kong Hang sudah menghadang di tengah jalan. Sementara itu, San Kong Hang sudah berkata pula, demikianlah seorang bocah yang mungil, sudah menjadi korban goloknya. Dalam sakitnya, Lusutue sudah melawan dia mati-matian dan akhirnya ia roboh binasa diserang ilmu enciu, tangan awan. Tio Samya, sungguh aku merasa malu, sebagai Chiang Bun, aku tak mempunyai kemampuan, sedang dalam Tai Kek Bun, cabang utara tidak terdapat orang berkepandaian tinggi. Maka itu, dengan menebalkan muka, aku memohon bantuan cabang selatan, ia berpaling kepada Tan Ie dan menyambung perkataannya, Tanto Ayah, bilanglah, apakah dalam keteranganku ada bagian yang memfitnah kau darah Tiopo Ansa naik tinggi? Ia maju beberapa tindak seraya membentak, dari dulu sampai sekarang, siapa yang ingin memperdalam ilmu, harus berusaha sendiri untuk mencari guru yang pandai. Belum pernah aku mendengar adanya manusia yang berhati binatang seperti kau ini jangan bergerak teriak Tan Ie sembari memencah dan lu siau mo'ai lantas saja berteriak kesakitan. Benar saja Tiopo Ansan tidak berani bergerak pula. Orang si Tio, kata Tan Ie pula. Jika kau mau mencari aku, datanglah di gedung Hok Onghu. Hari ini, kau mesti memerintahkan dia minggir, Tiopo Ansan berdiam beberapa saat dan akhirnya, dengan sangat terpaksa, ia berkata, San Suheng, kau minggirlah Sang Kong Hang menjadi bingung. Kau, kau mau mengampuni dia tanyanya dengan suara terputus-putus. San Suheng, legakanlah hatimu, Tiopo Ansan membujuk. Sesudah aku mencampuri urusan ini, aku tentu akan mencampuri dari kepala sampai dibuntut. San Kong Hang jadi semakin bingung, mukanya pucat. Kau, kau, katanya. Minggirlah, kata pula Po Ansan. Jika aku tidak dapat membereskan urusan ini, aku akan mengutungkan kedua tanganku sendiri dan membayarnya kepada kau. Perkataan itu dikeluarkan dengan nada tak bisa berubah lagi, sehingga mau tak mau, San Kong Hang segera menyingkir dari tengah pintu sembari mengawasi Tan Ie dengan sorot mata membenci dan gusar. Pada paras mukatan Ie lantas saja terlihat sinar kegirangannya lah sudah mengambil keputusan, bahwa begitu terlolos, ia akan kabur ke tempat jauh dan menyembunyikan diri. Ia mengawasi Tiopo Ansan dan berkata, Tiopo Ansan, Tio Samya, tak salah apa yang dikatakan oleh San Supeh. Dengan sesungguhnya, aku ingin sekali mempelajari loan hoan koat dan im yang koat dari taikek bun kita. Jika kau datang di Paksia, aku akan meminta kau memberi petunjuk-petunjuk. Tiopo Ansan tidak menyahut, tapi mendengar rejekan itu, tentu saja ia merasa panas sekali. Tan Ie tidak berani memutarkan badan. Setindak demi setindak ia mundur sambil menyeret lu siang mo'ai. Ketika melewati San Kong Hong, ia mesem-mesem secara mengejek. Semua kejadian itu tentu saja diperhatikan oleh Ongui yang turut merasa gusar melihat kelicikan Tan Ie. Tio Samya telah menolong aku dan sekarang, aku pun tak dapat melihat saja sambil berpeluk tangan, pikirnya. Ia cerdik dan nakal. Dalam sekejap, ia sudah mendapatkan suatu daya bagus. Pada saat Tan Ie tiba di pintu, ia menghampiri sambil menyeret kursi. Tan Ie, ia memanggil. Ada suatu urusan yang ingin kubicarakan dengan kau, Tan Ie terkejut sejenak, tapi demi melihat yang memanggilnya adalah Ongui, hatinya menjadi lega dan ia tidak meladeni. Ongui mendorong kursi itu, loncat ke atasnya, menyingsing celana dan lantas kencing. Air kencingnya ditujukan ke arah metel, Tan Ie. Dapat dibayangkan kegusaran Tan Ie pada waktu itu. Dalam kalapnya, ia tak dapat berpikir panjang-panjang. Sembari menedengi matanya dengan tangan kiri, ia menikam dada Ongui dengan pisaunya yang dicekal di tangan kanan. Sebelum kencing, Ongui sudah menghitung masak-masak apa yang harus dibuatnya. Begitu pisau itu berkelebat, kedua tangannya mencekal belakang kursi dan sekali ia melompat, badannya sudah berada di tengah udara, sedang kursi itu menimpa kepala Tan Ie. Bangsat bentak Tan Ie, sembari menyempok kursi itu dengan tangan kirinya. Sebelum hinggap di atas lantai, Ongui sudah menubruk lu siang moai dan dengan sekali menggulingkan diri, ia sudah terpisah kira-kira setengah tombak dari Tan Ie. Tan Ie terbang semangatnya. Bagaikan kalap, ia menerjang. Tapi Ongui, yang sudah siap sedia, lantas memapakinya dengan suatu tendangan hebat sembari meloncat bangun. Hampir di saat itu juga, dengan ilmu Kong Chiu Jipetu, dengan tangan kosong masuk di ratusan goyok, ia merebut pisau Tan Ie. Tan Ie pecah nyalinya. Ia memutarkan badan dan lari nyiprit ke pintu. Tapi, dengan kedua tangan menolak pinggang, Tio Po An San sudah berdiri di tengah-tengah pintu. Ongui tertawa terbahak-bahak. Kencingku belum habis katanya. Apa yang dilakukan oleh Ongui benar-benar di luar dugaan. Perbuatan Ongui sudah menambah kebencian siang elo otai, memperdalam merasa cemburu wong siai heng teke, membikin maluma heng kong dan menggusarkan inti Ong siang. Tapi, tak peduli bagaimana reaksi mereka, dalam hati kecilnya, semua orang merasa kagum akan kecerdikan bocah nakal itu. Besar sekali rasa terima kasih Tio Po An San terhadap Ongui, akan tetapi, ia tidak memperlihatkan perasaan itu. Ia berpaling kepadatan Ie dan berkata dengan suara tawar, hanya gara-gara Lon Hoan Koat dan Im Yang Koat, kau sudah membinasakan dua manusia. Sebenarnya, tak usah kau berbuat begitu. Kedua koat, teori ilmu silat yang digubah seperti sajak lagu, itu belum terhitung mustika yang terlalu berharga dalam partai Taiket Bun. Meskipun bukan seorang pintar, aku masih dapat menghafalkannya. Tadi, kau mengatakan ingin belajar dariku, bukan? Baiklah, sekarang saja aku menurunkan kedua koat itu, semua orang menjadi terperanjat. Mereka benar-benar tidak mengerti maksud Tio Samya. Sekarang lebih dulu aku menghafal Lon Hoan Koat, katanya. Dengarkanlah dengan hati-hati.